Masa cuma pakai kabel bekas saja bisa hidup kembali? 0 rupiah, 0 rupiah kipas sain mati beres, 0 rupiah kipas sain mati tuntas Saya akan berikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi kipas sain yang mati Pakai jurus 0 rupiah, ini nih Cuma menggunakan kabel bekas, kipas sain yang sudah bisa sembuh teman Mana ada itu? Masa cuma pakai kabel bekas hidup kembali Kemarin saya mas habis servis kipas sain mati yang mati total Habis ratusan rupiah mas Kalau mau jadi youtuber itu yang benar-benar mas Jangan bohong-bohongnya orang Masa cuma pakai kabel bekas saja bisa hidup kembali Bapak dari mana pak? Dari tadi mas Sekarang gini pak, bapak kalau nggak percaya nanti saya kasih tau videonya sama bapak Bagaimana caranya Nita itu mengerjakan kipas yang mati pakai jurus 0 rupiah Ini videonya nih pak Ini kipas sainnya merah kosmos, mati total Oke, selamat datang teman-teman Jumpa lagi dengan channel saya Nita itu bagaimana kabarnya Semoga teman-teman dalam kondisi sehat Serta dimudahkan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini saya akan membuat ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi kipas angin yang mati Bagaimana cara mengatasinya silahkan teman-teman diperhatikan Kita akan lakukan jurus yang paling murah dahulu Jurus 0 rupiah dahulu Jurus 0 rupiah atau jurus yang paling mudah dahulu Colokin, kemudian kita pencet angka 1 1 1 dia gak hidup ya teman-teman Kemudian kita pencet angka 2 2 juga gak hidup padahal posisinya udah kita colokin Kemudian kita pencet angka 3 3 juga dia gak mau hidup Bagaimana cara mengatasinya silahkan teman-teman diperhatikan Kita buku dulu jaringnya 0 0 0 0 rupiah 0 rupiah masalah Setelah jaringnya dibuka teman-teman diputer dulunya nih Nah ini diputer Baling-baling ini diputer teman-teman Kanan ini harus enteng Alright Kemudian ada puter ke kiri harus enteng Selanjutnya apa teman-teman buka pengunci balingnya Kalau mau buka balingnya ini anda puter ke kanan Puter ke kanan atau searah jarum jam Alright seperti ini Selanjutnya apa teman-teman tinggal ditarik balingnya ini keluar Tahan pakai jempol seperti ini Kemudian tarik Tarik Tep 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 Dapat ya Oke Selanjutnya apa Selanjutnya teman-teman ini poin penting yang kedua Kalau misalnya pada saat anda puter tadi balingnya ya Pada saat puter balingnya tadi ini berat Teman-teman tetesin disini menggunakan minyak kaya putih Minyak kaya putih sama selang sedotan Ditetesin dengan menggunakan minyak kaya putih di asnya ini Nah setiap ini ya Ditetesin pakai minyak kaya putih Ini harus enteng ya 0 0 0 0 0 rupiah Oke Nah setiap ini Selanjutnya apa Teman-teman dibuka ini nih ha Dibuka pengunci jaringnya ini dibuka Kalau buka pengunci jaring ini dibuter ke kiri Ke kiri Ke kiri atau berlawanan arah jerum 0 0 0 0 0 rupiah Nah oke Selanjutnya apa teman-teman tinggal tarik jaringnya keluar Tarik keluar oke Selanjutnya apa Teman-teman dibuka congor belakangnya nih Dibuka Kita buka botnya aja deh Yang punya kipas angin silahkan berapat Kipas angin anda mati Coba lakukan jurus 0 rupiah andetatum dahulu Tarik ininya nih Tarik Alright Ini kabel aman gak ada yang putus Perekabelan aman gak ada yang putus ya Kabelnya aman semua gak ada yang putus Selanjutnya bagaimana mas Andai Kalau perkabelan dalam kondisi yang aman Dan putaran nyenteng Lari ke belakang seperti ini Alright Nah lari ke belakang seperti ini Oke Teman-teman buka di bagian belakang sini nih Disini ada baru 1, 2, 3, 4 Teman-teman buka keempat botnya nih hal 0, 0, 0, 0, 0 rupiah 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres 0, 0, 0, 0, 0, 0 rupiah 0 rupiah masalah tuntas Tarik keluar joder Seperti ini Kalau perkabelan ini gak ada yang putus Teman-teman fokus aja ke satu kabel Yang dari colokan Perhatikan ini kabel colokan Anda urut dulu kabel colokan Anda Perhatikan ini adalah kabel colokan Ini pangkal Larinya ke sini teman-teman Cari diantara dua kabel colokan ini Yang arahnya ke atas Satunya ini Larinya ke sini Larinya ke saklar Kemudian sisanya ini larinya ke atas Nah ini Larinya ke atas Atau larinya ke dinamo Kabel yang ini Yang ke atas ini teman-teman potong Potong ya Yang ke atas ini potong Yang ke atas ini kita potong Ini diabaikan aja Yang ini diabaikan saja Yang ke atas kita potong Oke selanjutnya kita kupas Kita lakukan jurus 0 rupiah dulu Oke nih Yang ke atas kita potong Kemudian kita ambil kabel bekas Kita ambil kabel bekas Nah ini kabel bekas biasa Ini kita potong nih Kita potong pangkal dan ujungnya Perhatikan baik-baik Ini adalah kabel bekas Ya ini pangkal ini ujung Pangkalnya ini kita jodohkan Ketemu dengan ini nih Yang kita potong tadi Kita ambil kabel bekas Kemudian kita jodohkan ke sini nih Selanjutnya kita tinggal solasi hitam Oke dapet ya teman ya Kita tinggal solasi hitam Ini yang ke atas kita potong Kita solasi hitam dahulu seperti ini Paham ya teman-teman Nah solasi hitam Selanjutnya apa Ujungnya ini Ujungnya ini kita jodohkan Kita akan ketemu dengan sini nih Nol, 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 nol rupiah Nol rupiah masalah tuntas Teman-teman akan ketemu barang Yang namanya adalah kapasitor Ujung dari kabel bekas anda Anda jodohkan kesini boleh Kesini boleh Nebeng Nebeng kesini boleh Nebeng kesini boleh Bebas setelah anda Kita tinggal nebeng di biru Kita nebeng di biru Perhatikan baik-baik Saya akan bakar kabel warna biru Biru Kita nebeng ke kabel yang berwarna biru Kita tempelkan ke kabel yang berwarna biru Sebelum kita solasi Kita tes dahulu teman-teman Kita pasang dulu untuk balingnya Kita pasang dulu untuk balingnya Nah perhatikan baik-baik Kemudian kita pencet angka 3 Ini kecepatan 3 kita pencet Kecepatan 3 kita pencet Kemudian kita nyalakan langsung Nol, 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 nol rupiah Ada 2 kemungkinan yang akan terjadi Entah itu balingnya akan muter ke kiri Atau balingnya muter ke kanan Oke Yang kita harapkan adalah Dia muternya kemana Oke Harapannya gimana masalah Teman-teman tinggal puter aja Ya diputer Diputer aja kayak gini diputer Nah Padahal saat teman-teman buter manual Tanpa setrum Seperti ini Ya ke kanan misalnya ya Nah ini pastikan Ada angin yang keluar Oke Nah Ini pas kita muter ke kanan Dia anginnya keluar Tapi kalau pas kita muter ke kiri Dia anginnya gak keluar Artinya apa? Harapan kita ini puternya ke Ke kanan ya Nah ini berarti apa? Berarti pada saat kita coloki nanti Pada saat kita coloki nanti Dia harus muternya searah jerum jam Oke Colok hitungan detik kemudian cabut Ingat harapan kita adalah dia muternya ke kanan Atau searah jerum jam Perhatikan baik-baik Satu diket Satu diket Colok Nah perhatikan ada gerakan ke kanan ya Perhatikan nih Ada gerakan ke kanan Nah tuh Ada gerakan ke kanan Artinya apa? Artinya ini sudah bener Kalau sudah ada gerakan ke kanan seperti ini Berarti sudah bener Kita tinggal colok habis Colok All right Nah Sudah muter ya teman-teman Sudah mau muter ke kanan nih Ya Sudah mau muter ke kanan Artinya apa? Artinya ini kipas angin sudah berhasil muter ke kanan Dan sudah sembuh ya Ini 0 rupiah nih teman-teman Kalau misalnya pada saat anda colokin Ternyata dia muternya ke kiri Ya Ternyata dia muternya ke kiri Artinya dia tidak sesuai dengan yang kita harapkan Dia muternya ke kiri Berarti apa? Berarti teman-teman tinggal pindah 0,0,0,0,0 rupiah 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah Berarti teman-teman tinggal pindah Yang tadinya anda taruh di Yang tadinya anda taruh di biru Anda tinggal pindahkan ke Oien Atau ke Oren Nah Tinggal pindahkan ke Oren seperti ini Nah Pindahkan ke Oren Kalau misalnya pada saat anda taruh di biru Dia ternyata muternya ke balik Ya Muternya ke kiri Atau Berlawan arah jarum jam Berarti teman-teman tinggal pindah ke Oien Ke Oren Ya Oke Paham ya teman-teman ya Seperti ini 0,0,0,0,0 rupiah 0 rupiah masalah 1,2,3 colok Joder Alright Nggak nyala ya Kemudian sekarang kita pencet di angka 1 Coba kecepatan 1 Joder Ini 0 rupiah ya Tandanya apa? Tandanya Masalah anda sudah tuntas teman-teman Ya 0 rupiah teman-teman 0 rupiah Ini informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum dimana Ini pak Ketika jadi google map Andre Tatum Etika Terima kasih telah menonton